Kita berada di sesi perbincangan dan kita ketahui bahwa setiap pekan kedua di hari Kamis di bulan Maret itu selalu diperingati sebagai hari ginjal dunia. Nah untuk itu di sesi ini kita akan berbincang bagaimana sebenarnya sejarah dari hari ginjal dunia dan bagaimana juga sebenarnya merawat ginjal untuk tetap sehat meskipun aktivitas juga terlalu banyak. Nah di studio Kompas TV Makassar kami sudah kedatangan tamu adalah Dr. Hashim Qasim selaku ketua Divisi Ginjal dan Hipertensi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak saya mau berbincang lebih awal dulu. Kenapa sih hari ginjal itu diperingati? Oke. Jadi hari ginjal itu diperingati sebenarnya untuk mengingatkan, mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan ginjal. Oke. Sebab kita tahu bahwa kesehatan ini dampangnya terlalu luas. Dan itu adalah akibat dari penyakit-penyakit dan pola perilaku kehidupan yang sebelumnya. Saya katakan demikian, kita ketahui bahwa penyebab gagal ginjal ini atau cuci darah misalnya, yang sering orang jadi momok, gagal ginjal ini, ya sekitar hipertensi itu penyebab terbanyak. Sebelum kita jauh ke sana, saya mau berbicara dulu soal sejarah. Kenapa harus tanggal, apa, di Kamis ke-2 bulan Maret setiap tahun itu diperingati sebagai hari ginjal? Apa yang terjadi? Sebenarnya tidak ada hari yang terlalu bersejarah di amal itu. Cuma oleh karena perkumpulan dari dokter-dokter ginjal sedunia, itu menetapkan saja bahwa mungkin supaya tidak berubah, kita tetapkan bahwa tiap hari Kamis, Minggu ke-2, Maret, itu kita peringati sebagai hari ginjal sedunia. Adakah mungkin karena kekhawatiran terlalu banyaknya penyakit ginjal, jadi akhirnya dimulailah ada kesadaran dokter ini untuk memperingati hari ginjal? Ya, sebenarnya itulah yang dimaksud itu, bahwa ini untuk mencegah penyakit-penyakit dampaknya. Jadi tiap tahun sebenarnya itu berubah, seperti tahun ini. Tahun ini bagaimana kita mengobati, mendeteksi secara dini, terus merawat pasien-pasien penyakit ginjal itu. Kecenderungannya seperti apa dok? Apakah semakin menaik setiap tahunnya atau ada kabar baiknya semakin menurun? Sebenarnya semakin meningkat, semakin meningkat. Ini karena pola hidup yang sangat berbeda dan yang tidak disiplin. Jadi kalau kita lihat pasien-pasien itu sebenarnya ya itu faktor risikonya antara lain yaitu kecimani, hipertensi, pola hidup. Saya katakan pola hidup seperti yang sekarang anak-anak itu, makanan yang apa, jangkut. Di restoran-restoran itu semua menyediakan garam, padahal sebenarnya itu sangat mengkhawatirkan. Semua menyediakan alat penyedap, itu semua mengkhawatirkan. Dan kita tahu bahwa sekarang ini masyarakat terlalu gila dengan pekerjaan, walk alcoholism. Sehingga kalau badannya sakit, dia pergi beli obat-obat yang ada di toko. Obat anti sakit, padahal itu sebenarnya sangat risiko untuk terjadinya gagal ginjal, meracuni ginjal. Misalnya obat-obat asam epenamak yang sering itu, ya itu bahaya sebenarnya. Kalau bukan resep dari dokter, termasuk jamu-jamuan. Nah kadang-kadang juga masyarakat kita terutama remaja-remaja, itu kalau kehausan bukan air putih yang diminum, tetapi kokat pola, ya itu lah yang menyebabkannya, kesalahan di situ. Oke, kita tidak menyebut merek sebenarnya. Oke, saya mungkin butuh data. Sebenarnya berapa data penderita penyakit ginjal di Indonesia, kalau dokter punya datanya? Iya, kalau kita lihat ini data dari penyakit ginjal di Indonesia itu sangat tinggi. Itu tahun ini saja sekitar 300 ribu orang. Oke, itu se-Indonesia? Se-Indonesia. Kecentungannya di kota atau di desa? Kecentungannya karena misalnya cuci darah itu di kota, maka di kota. Tetapi sebenarnya lebih banyak di desa. Oh, apa yang terjadi? Yang terjadi tidak terdeksi. Jadi gagal ginjal sebenarnya ini, kita tidak bisa kategorikan bahwa gagal ginjal itu kita makan dengan bawah, dia harus cuci darah. Tidak. Ada tahap-tahapannya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Nah tahap-tahap ini bisa dicegah supaya dia jangan masuk ke tahap 5, yaitu gagal ginjal, tahap air. Yang mesti, yang biasanya dilakukan terapi pengganti ginjal. Oke. Jadi terapi pengganti ginjal itu biasa kita sebut cuci darah, terus ada transplansi darah. Ada juga yang namanya yang ditanam di perut itu, kita bisa lakukan di rumah namanya peritoneal dialisis. Oke. Angka kematian dari penyakit ginjal, adakah datanya yang kita punya? Sebenarnya banyak sekali datanya tentang kematian, sangat tinggi. Jadi penyakit ginjal ini bukan penyakit ginjalnya yang menyebabkan orang mati, tetapi komplikasi yang terjadi. Akibat? Akibat penyakit ginjal. Misalnya karyopaskuler, serangan jantung. Oke. Fungsi utama ginjal apa sih sebenarnya dok? Jadi. Karena kan kalau dokter bilang tadi ada implikasi kesana kemari, ada itu. Apa sebenarnya fungsi utama ginjal? Jadi implikasi, jadi fungsi ginjal sebenarnya banyak. Ada itu menyaring kotoran-kotoran dari darah untuk menjadi bersih. Itu bahasa-bahasa, bahasa-bahasanya ya. Kemudian menghasilkan hormon. Kemudian mengatur cairan dalam badan. Kemudian mengatur tekanan darah. Ada juga hormon yang dihasilkan itu eritropotin namanya yang mengatur darah merah, darah putih. Oke. Jadi itu fungsinya itu. Oke. Kita melihat bahwa sebenarnya salah satu penyebabnya adalah karena gaya hidup sebenarnya. Ya, lifestyle. Apa yang salah dengan gaya hidup kita sekarang dok? Kita lihat sampai memicu penyakit ginjal ini. Ya, kita lihat pola hidup. Jadi pola makan terutama. Oke. Pola makan. Pola makan yang berlebihan, obes, terus junk food, yang serba siap, siap saji. Yang banyak mengandung pitsin, banyak mengandung penyedap, banyak mengandung garam. Nah, itu sangat ini. Kemudian, ya, pola hidup, pola tidur misalnya yang tidak teratur. Yaitu tadi yang soft drink, makan tidak teratur. Dan terutama faktor risiko tadi saya katakan bahwa orang yang kencimanis, orang yang asam urat, yang sering makan obat-obat nanti sakit, orang yang hipertensi. Dan juga penyebab lain itu kalau kita sudah ada riwayat bahwa keluarga kita pernah menderita gagal ginjal, hati-hati. Sebab dalam turunan itu akan gampang untuk kena. Itu risiko sangat tinggi. Oke. Apakah termasuk misalnya, kita kan tidak bisa mungkin menghindari sekarang penyedap rasa, pesticida, itu agak sulit. Karena mungkin bisa dikatakan beras kita makan sudah ada pesticidanya, hampir semua makanan itu ada penyedap rasanya, itu seperti apa? Ya, jadi mungkin kita harus mengubah. Supaya jangan terlalu sering makan di restoran, makan besar. Kita olah lah makanan-makanan yang ada di rumah, kita beli di pasar, bahwa kita tahu asalnya, tentu kita bisa melihat mana yang mengandung formalin, mana yang mengandung pengawet. Nah, itu semua harus dijaga. Pakai. Kita ke minuman. Sekarang mungkin lebih gampang mencari soft drink dibandingkan air putih mungkin. Kalau kita bisa lihat. Nah, seberapa besar pengaruhnya soft drink ini dengan ginjal kita? Ya, sebenarnya soft drink itu ada pengawet, ada apa semua. Jadi sangat berpengaruh. Kemudian yang baik itu sebenarnya minuman biasa. Air putih? Air putih. Air putih itu sama dengan yang ada dalam tubuh kita, hampir sama lah. Oke. Kadarnya, ya. Kadarnya. Jadi apalagi yang mungkin sudah diolah oleh PDAM, ya misalnya. Atau yang kita beli dari air galon, yang sudah didestilasi apa semua, itu sangat membantu. Tetapi kalau kita tahu soft drink itu, ya ada yang tentu sat-satnya terlalu tinggi, magnesiumnya, apa semua. Oke. Itu sangat berpengaruh terhadap tubuh kita juga. Artinya bisa saya katakan, boleh dimakan dengan kadar tertentu atau tidak boleh sama sekali? Boleh dimakan dalam batas tertentu dan kondisi pasien itu. Jadi kalau pasien sudah menderita gagal ginjal, itu malah kita larang. Tapi kalau bagi orang yang sehat, apakah ada batasan seberapa banyak kita boleh makan junk food, seberapa banyak kita boleh minum soft drink? Ya, itu memang serba relatif. Dilematik. Ya, dilematik, relatif. Sebab kadang-kadang kita bilang jangan, tapi orang mau juga, ya. Jadi itu batasannya juga susah. Karena makin dia makan, makin enak dan makin bertambah, sesuai dengan usia mungkin. Oke. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut. Sebenarnya pola hidup atau makanan apa sebenarnya yang bagi untuk ginjal kita. Dan tentu saja untuk tubuh kita sebenarnya. Nah, saudara kita akan berbincang atau melanjutkan perbincangan tentang ginjal setelah sedang berikut. Masih berada di Kompas TV, di acara Kompas Sulusel. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita terkait hari ginjal. Dok, saya punya rekan itu harus mencuci darah setiap tiga pekali dalam sepekan. Nah, itu sebenarnya apa yang menyebabkan orang itu mengalami kerusakan ginjal sampai separah itu? Dan bagaimana sebenarnya? Apakah ketika orang sudah mencuci darah itu sudah tidak bisa dalam mati sembuh secara normal? Iya. Jadi memang itu jadi momok bagi orang yang gagal ginjal. Dan mereka selalu menolak untuk melakukan cuci darah. Oke. Jadi cuci darah itu dilakukan pada tahap-tahap yang terakhir. Oke. Jadi ada namanya tahap-tahap dari gagal ginjal itu terbagi lima. Tahap satu, dua, tiga, empat, lima. Dan lima itulah tahap yang harus cuci darah. Harus cuci darah. Ya. Tapi ada juga cuci darah itu pada kondisi-kondisi yang mendadak. Yang orang sebut gagal ginjal akut. Oke. Atau akut kidney injury itu istilah bahasanya. Pertanyaan saya tadi dok, apakah ini masih bisa kembali sembuh atau ada pertolongan lain? Jadi itulah tergantung dari kondisinya. Kalau gagal ginjal akut, kalau kita tolong segera itu cuci darahnya hanya satu, dua kali. Kalau gagal ginjal kronik, itu juga tergantung dari penyebabnya. Kalau misalnya kita bisa tanggulangi penyebabnya, dia bisa survive, bisa kembali. Tapi tidak bisa normal. Tapi karena sudah ada beberapa yang pasien, yang kita lakukan cuci darah dan akhirnya kita hentikan karena nilai daripada bersihan daripada ginjal itu, kemampuan ginjal itu kembali mendekati normal. Jadi kita hentikan. Berapa persen skala kemungkinannya dia akan kembali normal ketika seseorang itu sudah mulai melakukan cuci darah? Itu susah kita katakan berapa persen. Sebab tergantung penyebabnya. Kita tahu penyebabnya tadi banyak. Kucing manis, hipertensi, obat-obatan. Dan ada juga kista namanya. Kista seperti orang sering kista ovarium. Tapi ini dikista ginjal. Itu terjadi. Jadi tergantung dari kasusnya. Kita tinggalkan penyakitnya dok. Kita masuk ke pola hidup sehatnya. Seperti apa supaya ginjal kita sehat. Seperti yang selalu diundungkan dari dulu bahwa pola hidup sehat. Yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Jadi itu yang kita lakukan. Makan yang sehat, makanan yang sehat. Kemudian kalau memang ada faktor-faktor risiko, kita sudah waspada. Misalnya oleh karena kencing manis. Tentu kita cegah gula darah tinggi atau kegemukan obesitas. Kita perlu lakukan mungkin olahraga 30 menit dalam sehari. Itu secara rutin. Atau kemudian makanan pola hidup, pola makan yang sehat juga. Kemudian kita lakukan, hindari obat-obat yang mengganggu ginjal. Dan artinya tidak boleh kita beli obat sendiri. Ya, mintalah sama dokter obat apa yang cocok. Adakah mungkin, minta saya bilang, jenis makanan apa yang bagus untuk kita bisa memelihara ginjal kita? Ya, jenis makanan yang macam-macam segar sebenarnya. Dan makanan yang cocok dengan kondisi tubuh. Misalnya kalau kencing manis ya, jangan makan yang banyak mengandung gula. Apakah misalnya dok, lebih banyak mengkonsumsi sayuran, banyak mengkonsumsi daging, ikan, atau seperti apa? Ya, itu memang disarankan. Jadi ada kesimbangan antara misalnya, berapa persen lemak, berapa persen karbohidrat, berapa persen protein. Itu, dan yang lebih banyak ya katanya dari ada lemak jenuh, tidak, jenuh itu memilih di situ. Tapi kan kecenderungan masyarakat kita di Indonesia bahwa makan tiga kali sekali, yang penting kenyang, soal gisi belakangan. Ya, ya itulah mungkin pula hidup negara berkembang mungkin. Jadi yang penting kenyang dulu. Ya, sebenarnya tidak. Tidak bisa dulu. Ya, seperti sekarang ini kan banyak, di mana-mana kita bisa makan, yang penting kenyang. Ya, ya kita lihat makan ini, makan ini, tidak usah sebutkan di mana. Tetapi ya, kalau kita lihat itu di Jakarta, di mana, ya makan ayam tiram, ayam apa, itu kita tidak tahu sumbernya. Oke. Jadi betul-betul kita tahu. Jadi makanan sebenarnya yang paling aman dan paling sehat, itu bahan yang kita kelola di rumah sendiri. Saya bukan ingin mencela makanan, tapi masyarakat Indonesia itu cenderung suka dengan goreng-gorengan. Itu seperti apa, dok? Apakah di stop sama sekali atau minimal kurangilah, jangan terlalu banyak? Ya, sebenarnya kalau belum menderita sakit, ya biasa saja, normal saja. Istilahnya kalau ya dalam kita punya, ada agama yang menganjurkan bahwa berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar, ya dan simpan setiga, 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 itu. Jadi jangan berlebihan. Oke. Jadi kalau kita lihat pesan daripada Perdana Menteri Mahathir yang kemarin, bahwa pesan dari orang tuanya bahwa kalau sudah merasa enak makannya, dia harus berhenti. Ya, itu. Itu mungkin yang kita bisa jadikan. Oke, satu lagi dok. Masyarakat Indonesia itu sangat familiar dengan istilah jamu. Sementara dokter tadi bilang hati-hati mengkonsumsi jamu, itu berisiko dengan ginjal. Seperti apa dok? Jadi jamu-jamu yang asli sebenarnya bagus, ya. Jadi misalnya dari kunyit, dari berbagai tumbuhan, tetapi yang sekarang ini jamu modern, itu yang bahaya. Sebab dia campur dengan obat-obat, obat-obat anti sakit, ada namanya kortikosteroid, ya. Itu sangat mengganggu, bisa mengganggu ginjal dan juga menyebabkan kerusakan di dalam organ-organ lain dalam tubuh kita. Artinya harus mulai dibatasi sebenarnya? Ya, jadi jamu itu harus ditahu betul, yang biasa jamu gendong sebenarnya itu, yang tradisional itu bisa kunyit atau apa. Itu biasa disediakan kalau saya rasa di hotel-hotel, tetapi yang dibeli itu hati-hati. Soalnya sudah banyak campuran yang mereka pakai yang bisa merusak ginjal dan organ lain. Dalam hal, hanya untuk menyenangkan pasien. Ya, ada seketika maksudnya. Oke. Oke, kita kembali ke pola hidup. Salah satu masalah orang-orang yang tinggal di perkotaan adalah jarang bergerak, jarang berolah-olah. Itu seperti apa sebenarnya, sebaiknya? Ya, jadi sebenarnya itu kalau jalan bergerak, jalan berolah-olah tentunya, ya ada istilahnya, menyebabkan tingkat sel-sel yang radikal bebas itu meningkat. Jadi yang toksik, yang racun itu meningkat dalam badan. Jadi dianjurkan bahwa tiap hari 30 menit kita bergerak, tidak perlu lari. Yang penting ada keringat gerak-gerak badan. Itu sebenarnya. Oke, sebenarnya berapa kali sepekan minimal orang harus berolah-olah yang baik? Ya, yang baik katanya itu tiap hari, 20 menit saja. Lebih baik katanya orang sekali tidak berolah-olah, daripada itu olah-olah seminggu, itu malah lebih tidak sehat. Oke, apalagi kita sekarang kan misalnya saya yang orang-orang kantoran yang lebih banyak duduk, hampir 8 atau 9 jam duduk dalam sehari. Itu sebaiknya bagaimana? Apakah ada olahraga yang alternatif untuk mereka yang bekerja di kantoran? Ya, saya kira naik tangga sudah olahraga namanya. Jadi harus diingat bahwa olahraga kesehatan itu bukan olahraga prestasi. Jadi kalau kita olahraga prestasi itu biasa setelah itu kita capek. Tapi olahraga untuk kesehatan, itu setelah olahraga kita merasa segar. Jadi kalau kita melakukan olahraga dan merasa terlalu capek, itu salah. Harus merasa segar. Itulah ukuran mungkin yang paling gampang kita lakukan. Yang paling gampang. Jadi makanan yang sehat, pola hidup yang sehat. Oke. Nah, kita kembali ke hari ginjal sedunia. Pasti ada acara ginjal di Makassar. Itu seperti apa sebenarnya? Jadi insya Allah tanggal 7, tanggal 8 itu akan ada satu simposium. Jadi satu untuk simposium untuk dokter khusus, satu untuk simposium untuk orang awam. Kemudian tanggal 15 itu akan ada jalan santai. Diadakan di free car 3D di boulevard di depan daripada Prodia. Dan di situ akan kita lakukan pemisahan kesehatan secara gratis. Jadi masyarakat yang mau coba beri ke sana gratis. Dan mau tahu mengenai gagal ginjal, apa penyebabnya dan apa faktor risikonya, silakan datang bertanya. Kita akan menyediakan sekitar mungkin minimal 50 dokter untuk melayani. Oke. Itu dari jam berapa ke jam berapa? Mulai jam mungkin jam setengah 6 pagi. Karena kita mulai dengan pan-walk gitu. Oke. Jadi car free day. Ya. Kemudian akan ada juga kunjungan atau pemberian cendramata atau ya rasa kebersamaan dari beberapa orang, dari beberapa yang simpati kepada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal. Mereka akan diberi cendramata bahwa kita ini peduli betul dengan Anda punya. Oke. Dari begitu banyak rangkaian kegiatan, apa yang ingin dicapai sebenarnya dari berbagai kegiatan ini? Ya. Yang ingin dicapai adalah bagaimana mengkampanyekan tentang kesehatan ginjal itu kepada masyarakat. Supaya deteksi dini daripada sumber penyakit ginjal ini dapat kita tahu. Jadi makanya ada simposium kepada dokter, kepada orang awam, dan kepada masyarakat secara umum yang kadang tidak peduli. Jadi kita adakan pan-walk gitu. Jalan santai. Supaya mereka bisa singgah dan coba-coba periksa tekanan darahnya. Oh ternyata saya tekanan darah tinggi. Ya nanti mereka akan bertanya. Tidakkan polisi. Mereka akan bertanya. Apa bahayanya kalau saya punya tekanan darah begini? Ada sesi konsultasi. Ada sesi konsultasi. Gratis. Nah itu yang perlu dicatatkan gratis. Gratis ya. Oke. Dokter, terima kasih banyak waktunya. Sudah jalan-jalan ke kantor kompas dan berbincang dengan kami. Banyak informasi yang kami serap. Mudah-mudahan ini berguna untuk masyarakat. Jadi kami dari Panitia Hari Ginjal sendiri juga mengucapkan terima kasih. Karena selama ini kompas sangat peduli terhadap kegiatan Hari Ginjal sebenarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih dokter Hasim Kasim dan saudara. Demikian sesi perbincangan kami. Dan saya akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Terima kasih telah menonton!